assalamualaikum saudaraku berjumpa kembali di channel ini naura station pising Oke kali ini mau mancing lagi di pemancingan harian si tuber dengan tiket masuk Rp40.000 nah kali ini saya mau menggunakan umpan ini ya Oke Bagaimana cara meraciknya dan hasil mancingnya tonton videonya sampai habis jangan lupa subscribe dan Nyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapat pemberitahuan dari channel ini seputar umpan dan trik mancing ikan mas mantap Oke teman-teman jadi untuk bahan pertama kita siapkan habisannya sarden empress jadi sarden empress ini habisannya cukup lumayan amis ya nah untuk takarannya cukup menggunakan satu sendok makan saja satu sendok makan penuh ya dan dikasih minyaknya atau airnya kita langsung saja haluskan ikan sardennya nah kelebihan ikan sarden ini terdapat pada amisnya aroma amisnya itu lebih amis dibandingkan dengan nangisan lain dan juga teksturnya itu lembut jadi mudah untuk dihaluskan nah sekiranya sudah halus kita tambahkan bahan selanjutnya nah kali ini saya menggunakan pelet jitu merah nah pelet jitu merah ini sangat cocok untuk ikan yang garung ikan sakit bekas kail atau ikan luka nah kali ini saya mau ngakalin ikan-ikan yang sakit dan ikan-ikan luka sama ikan yang lama nah karena ikannya itu sakit kita harus perhatikan umpannya jadi umpannya itu harus benar-benar lembut nah kalau mau lembut kita ayak dulu ya untuk membuang mie yang ada pada pelet jitu merah jadi biar umpannya itu lembut teksturnya itu bagus nah kita lakukan proses yang sama kepada pelet jitu lainnya jadi pelet jitu ini aromanya pelet ke whopper ya ke biskuit kalau misalkan teman-teman tidak mau diayak peletnya atau umminya ya harus ulek ya dalam ininya pengalisannya nah untuk takaran pelet jitu nya ini kita gunakan tiga saset jadi kalau umpan dadakan dengan umpan kukus beda ya porsi saya ya kalau umpan kukus banyak juga nggak papa umpan kukus umpan rebus karena tidak mudah basi nah kalau umpan dadakan seperti ini biasanya amisanya itu yang nggak kuat biasanya bau hasem nah ini udah selesai ya tiga saset kita langsung direndam saja dengan air panas karena pelet itu bakalan mengembang semua jenis pelet mau pelet samsu pelet 781 kalau mau teksturnya lebih bagus kita rendam dengan air panas seperti ini dan jangan takut kelembekan nanti juga airnya itu menyerap kepada pelet nah kita kaliskan dulu ya nah ini kenapa bikinnya sedikit kembali lagi ya porsi saya ya kalau dadakan itu sedikit jadi saya bikin lagi nanti kalau habis jadi umpan nya itu pres nah itu salah satu trik mancing juga kebanyakan pagi neter siang bengong nah itu umpan nya sudah basi itu cuma nggak kecium saja nah sebagai perangsang aromanya ya jadi untuk ikan baru juga ikan siraman karena ada dorongan nih mancing hari minggu 30 kg nah kita tambahkan wayang mantap aroma panila susu nah ini aromanya mantap ya jadi sebagai esen kalau tidak ada teman-teman gunakan esen panila susu juga bisa nah untuk penggunaan esen saya nggak tahu ya takarannya berapa tetes nah kita rendam lagi wayang jitu nya dengan air panas atau umpan mantap lalu kita ratakan saja kita aduk sampai merata nah sekiranya kurang air kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit saja biar tidak kelembekan jadi untuk teksturnya itu dibuat agak lembek saja biar langsung ditelen sama ikan terima kasih selamat menikmati nah kurang lebih seperti ini titik kekalisannya walaupun bikin umpannya dua kali biar umpannya tetap awet kita masukkan ke dalam plastik nah umpannya ini cukup murah cukup murah cuma tiga bahan saja nah ini umpannya sudah jadi ya kita langsung saja edankan umpan ini di pemancingan harian situ buar dengan tiket masuk 40 ribu semoga berhasil dan semoga gacor mantap terima kasih selamat menikmati 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 ya selamat menikmati melakukkannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati